Nah, rekan-rekan Akademia Usef Suhud melanjutkan video berikutnya ya. Ini saya sudah bagi tiga, jadi ada beberapa video lagi yang akan saya buat. Tahap berikutnya, memang ada beberapa orang melakukan ritual perhitungan. Banyak banget yang dilakukan, tapi yang saya lakukan tidak sebanyak itu. Pertama tadi, faktor loading untuk uji validitas. Nah, selalu saya akan di video sekarang AV, Average Variance Extracted ini. Terus yang berikutnya nanti ada Crownbex Alpha, ini untuk reliability. Kemudian ada satu video lagi, yaitu Confirmatory Vector Analysis. Jadi, faktor loading AV dan CFA atau Confirmatory Vector Analysis itu adalah bagian dari uji validitas. Kemudian nanti terakhir, uji Structural Equation Modeling. Di sini, SI atau storytelling invention ini tidak membentuk dimensi. Dan ini akan menjadi mudah. Jadi, saya pergi ke sini guys, kita akan lihat, ini apa, SI ya. Kita lihat, di sini angkanya, ini tuh ada, kita kan ada 7 ya, S1, 7. Jadi, minimal tuh harusnya 0,5. Nah, di sini ada 0,455, tapi di sisi lain kita juga punya 0,6, 0,7. Jadi, masih kita gunakan Excel yang tadi, kopas tuh di sini. Nah, ini yang ini kita gabungkan, kita merge. Ini dibagi 7. Nilainya 5, ya. 0,577 langsung diisi di sini. Artinya, dia layak. Tadi saya bilang, ini kalau faktor loading minimal 0,4. Kemudian, AV 0,5 dianggap layak. Nah, Chromebex Alpha nanti 0,7. Namun, demikian ini tergantung teori. Kita menggunakan teori yang mana, ya. Kembali lagi ke sini. Eh, sorry. Ya, benar. Sekarang ke sini. Ini juga, ini lebih-lebih ya. Bagus-bagus. Ini dibagi 5. 0,609. Narcissism. Nah, narcissism itu ada 2. Nah, ini ada 2 dimensi. Maka, karena 2 dimensi ini, maka saya menghitungnya harus diulang. Ya, ini ada, sebentar ada N1, 6, 7, 3, 5, 4. Kebunan sisanya 8, 9, 10, 2. Oke. Maksud saya, kenapa diulang? Jadi, diulangnya itu kayak gini. Analyze dimension reduction, gitu. Nnya tadi ada 1, 6, eh, sorry, sorry. N, ya. 1, 6, 7, 3, 5, 4. Oke. Ini tetap, ya. Masih, karena laptopnya atau komputernya belum saya matikan. Jadi, saya masih melanjutkan. Dan ini instruksi masih tersisa. Nah, dari sini saya baru copy. Paste ke sini. Eh, eh, eh. Sebentar ini. Suka-suka deh. Ctrl D. Nggak bisa. Ini saya hapus kalau begitu. Nah. Oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indikator. Nilainya. 6, 2, 4. Oh, dan ke sini dulu. Nah, baru sisanya. Nah. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Berarti di sini. 2, 8, 9, 10. 2, 8, 9, 10. Jadi, bagi 4. 5, 9, 5. 5, 9, 5. Lalu, kemudian self-esteem. Self-esteem karena semua indikatornya selamat. 5, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 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 15 yang saya ambil mestinya komunalitasnya saya salah ambil mohon maaf aduh kenapa begini ya dibagi 6 5 0 5 5 1 4 tinggal yang terakhir adalah oh masih ada destination trust sebetulnya disini tadi saya udah mulai ngitung-ngitung ya ini visit intention ini destination trust jadi sedemikian mudahnya rekan-rekan akademia semoga kalian terbantu ya dengan video-video ini sampai ketemu lagi di video berikutnya ya 5 6 6 dan yang terakhir visit intention ini dibagi 4 8 1 9 alright selesai semoga video ini membantu kalian ketemu lagi selamat menikmati Terima kasih.